selamat datang selanjutnya saya akan melakukan perawatan jadi ini ada bahan bonsai kelapa jenis gading kuning jadi ini bahan yang kurang lebih sekitar 2 bulan lalu yang video awal itu tahapan membuat bonsai kelapa daun kecil dari bahan bibit buat teman-teman yang belum menonton bisa teman-teman cek videonya prosesnya awalnya bagaimana agar teman-teman bisa mengetahui ya yang penasaran oke setelah kurang lebih sekitar 2 bulan untuk proses selanjutnya yaitu merapikan bekas sayatan dan juga melakukan proses penyayatan agar daun-daunnya ini atau daun berikutnya yang tumbuh akan berukuran kerdil seperti daun-daun yang pertama ini teman-teman jadi untuk dari awal sampai sekarang ini belum pernah saya lakukan proses penyayatan ya jadi sekitar 4 eh sekitar hampir 2 bulan ini tumbuh 4 daun teman-teman 5 dengan ini ya daun berikutnya ya ya langsung saja kita bersihkan bekas sisa sayatan awalnya teman-teman ya untuk perawatan lanjutnya cukup mudah teman-teman nah kenapa ini tidak langsung dibersihkan waktu awal proses sayat supaya bentuk awal batang itu tidak langsung mengecelit teman-teman jadi bekas sayatan itu sebelum mengering itu bisa membentuk batang jadi bisa kita bersihkan setelah kering seperti ini dan tujuan lainnya yaitu supaya tidak mudah patah ya karena setelah proses sayat mawar awal itu biasanya tunas bagian tengahnya itu mudah sekali patah ya nah saya langsung kita sayat di bagian resep lol pangkal pelepah agak tebal ya supaya ini langsung membuat pelepah ini langsung mekar teman-teman jadi kita program pelepah mekar dari awal ya dari bibit yang kecil seperti ini jadi kita perlu membuat pelepah ini jadi kita perlu membuat pelepah ini selamat menikmati harus hati-hati untuk penyihatan bagian tengah karena mudah sekali patah untuk perawatan agar daunnya tetap berukuran kecil seperti ini kalau ukuran daunnya segini untuk penyihatannya lebih cepat karena untuk menyambangkan daun kecil penyihatannya lebih rutin bisa 1 minggu 1 atau 2 kali jadi bisa teman-teman lihat pertumbuhan daunnya yang baru ini jika sudah seperti ini itu langsung teman-teman syait ya supaya tidak telat dan akan tumbuh besar lagi kemudian untuk cara ini membuat bonsai kelapa dari bibit kelapa yang benar-benar kecil itu untuk hasilnya lebih cepat menghasilkan bonsai kelapa dengan ukuran daun yang mini ya teman-teman jadi lebih cepat ya dibanding dengan kita membuat bonsai kelapa dari bibit kelapa yang tinggi itu proses pengecilan daunnya agak cukup lama ya oke teman-teman cukup sekian untuk kesempatan kali ini tentang perawatan lanjutan untuk membuat bonsai kelapa daun kecil dari awal ya terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sotobi nyi niat yakin dan ikhlas